Saya menyaksikan sendiri, ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai terhenti karena mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai, kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar. Saya prihatin waktu itu, ya Allah atas uang betul kacang akhirnya, baik itu gara-gara rokok adeusin. Nah, sejak saat itu saya mengambil sikap, saya mau suara rokok, gak betul ini. Ini bukan panutan, aku itu pindah, aku harus selesai di sini. Sejak saat itu, maulid saya tidak usah melulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Kita semua sudah menyaksikan, cuplikan video dari pengakuan seorang dulu Mughi Bin Kabeb, sebelum adanya tesis. Bahkan sebelum adanya tesis ini, beliau menceritakan, memberikan kesaksian, sudah banyak sekali menemukan kejanggalan-kejanggalan perilaku para kapit. Termasuk, ketua Robitoh Alawiah, Pak D. Tofik. Ini melakukan tindakan yang menurut kesaksian beliau, ini sungguh membagongkan di luar nurul. Apa? Mencacimaki seorang penjual kacang. Karena apa? Karena sang penjual kacang yang ikut meramaikan atau jualan di majlisnya, Pak D. Tofik ini merokok. Makanya, doktrin tidak boleh merokok itu, doktrinnya kabib. Dan, ini bukan doktrin sebagian kabib, ini doktrin dari atas ke bawah, kalau menurut kami. Kalau ceritanya kabib itu, suatu ketika baginda nabi itu tidak mau hadir di majlis maulid, gara-gara bukan adanya orang yang merokok, tetapi ada orang yang di situ itu ngantongi rokok. Bayangkan, kalau hanya ada orang yang mengantongi rokok saja baginda nabi, itu tidak mau hadir, apalagi kalau ada orang yang merokok, tambah tidak mau hadir. Kan gitu, logikanya seperti itu. Itu narasi yang dibangun oleh para kabib. Nah, sampai dari kesaksian mantan Muhyibin ini, ini betul-betul tidak mungkinlah perilaku cucu nabi seperti ini. Terus, Pak D. Tofik ini berdiri laksana seperti nabi. Kalau ente tidak mau mematikan rokok, di depan jamaah itu, sambil berdiri tegak laksana nabi, maka pengajian ini akan saya bubarkan. Coba, kita bayangkan perasaan sang penjual kacang, yang di situ itu tidak tahu menahu, padahal niatnya itu jualan. mau mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, tidak tahu menahu, tahu-tahu didamprak, dicacimaki, gara-gara merokok. Seakan-akan orang yang merokok ini melakukan dosa besar. Nah, ini loh terpasuk suksesnya kabib ini, bikin doktrin, bikin narasi, dan ini efektif. efektifnya apa? Jadi, GNO yang mayoritas ini merokok, ini terkena imbasnya, terkena dampaknya. Seakan-akan GNO yang ahli hisap ini, ahli merokok ini, ini melakukan kesalahan yang sangat besar, dosa yang sangat besar, yang gara-gara merokok ini, baginda nabi tidak mau hadir. Masya Allah, betul-betul luar biasa mereka. Bahkan, seorang penjual kacang pun dicacimaki, gara-gara merokok. Ya, ya karena itulah, sang muhibin dari kesaksiannya itu, ini menjadi ternyuh. Ternyuh. Apa iya cucunya nabi seperti ini? Ini dulu sebelum polemik NASA, dan sebelum Kiai Haji Maduddin Usman al-Bantari bikin tesis. Ya sudah lah, akhirnya mufa rokok dengan golongan kabib itu. Tidak mau lagi mengikuti kabib. makanya penting, belum lagi dari kesaksian sang mantan muhibin ini, atau muhibin tobat ini. Ini, Masya Allah, pada saat Kiai Pribumi hadir ya, kabib ini tidak menghargai sedikitpun. ya berjalan yuk, tidak ada istilah menundukkan badan, nun sewu, derek langkung, tidak ada. Terus, bagaimana mereka bersalaman, aduh, sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang mulia, yang ditunjukkan seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi kepada KK Ahwal atau KK Ngajan non-Habaim. Tentu ini bukan pemandangan yang bikin kita semua kaget, dan saya yakin saudara-saudara kami banyak yang tahu itu semua. Ini loh perilaku-perilaku mereka. Jadi kalau hari ini kita mengatakan oknum itu terlalu berlebihan. Oknum itu saya tegaskan, satu, dua. Nah ini dedengkotnya loh, ini ketuanya melakukan cacian, makian kepada seorang penjual kacang. Dan di situ itu memberikan contoh, memberikan akhlak yang kurang hajar pada saat bertemu dengan GGB Bumi, menganggap remeh, menganggap tidak ada apa-apanya, kurang lebih seperti itu. ini kan mencinta perhatian. Makanya Syekh Ibn Atta'ilah Asakandari di dalam kitab Syarhul Kitamnya itu memberikan ilmu kepada kita semua. La Tashab Man Layun Hiduka Haluhu wala makoluhu wala makoluhu wala af'aluhu ila Allahi Ta'ala itu jangan kita berteman dengan orang yang haliyahnya, akwaliyahnya, af'aliyahnya tidak menuntun kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencaci magi itu tidak menuntun hati menuju Allah tidak. Meremehkan kiyai yang bukan habaib jelas kiyai itu bukan habaib itu bukan perilaku yang menuntun menuju kepada Allah dan ini masalah menurut Syekh Ibn Atta'ilah Asakandari jadi kita berteman dengan kiyai-kiyai yang luar biasa akhlaknya saja diamnya kiyai kita itu sudah memberikan uswatun hasanah kita sudah ketakutan beliau tidak berbicara kita akan berpikir ini kiyai ku itu lagi marah apa bagaimana ini jadi ini loh terus kesabaran kepada istrinya yang cerewet kepada anaknya yang nakal ini suatu iktibar yang luar biasa yang bisa kita ambil pengalamannya untuk menuntun kita di menitik jalan di kehidupan ini tentunya seperti itu untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bareng-bareng bagaimana kesaksian mantan Muhyibin yang Masya Allah betul-betul menyesakkan dada kita semua kita dengarkan bareng-bareng banyak terlibat di wilayah menjadi seorang Muhyibin sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya dakwah pemuda islamnya dulu itu saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana pernah saya hadir di daerah mana itu Tambak Sari wilayah Pelinggisan waktu itu Kiai yang hadir Al-Maghurla Kiai Ali Bahgruddin Guru Torekoh Kodiriyah Wanakso Bandiyah Mutabar saya termasuk santrinya di saat saya hadir di sana karena Kiai saya hadir di situ ada pemandangan yang tidak ingat ketika Habib tampil dia tidak begitu menghargai kepada para Kiai-Kiai dianggap kayak anak kecil begitu saja kalau kita sudah menjadi tradisi ketika ada orang yang kita anggap lohur itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama kalau duduk ya harus duduk bukan dalam kondisi berdiri terus halaman begitu begitu hinanya Kiai-Kiai kita dihinakan dari perjalanan perjalanan semacam itu menjadi apa ya menjadi keprihatinan termasuk saya berpikir masuk ini kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang waktu itu terjadi saya digodoh terdepan membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu wilayah pasulan kebarat termasuk gerongan raci ketahunan radu sari kerapia itu komandonya saya bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya ayo kumpul dulu latihan dulu besok kita tampil dakwa pemuda islamnya biasa komandannya ketua robito alawiya Habib Taufik yang punya panggung waktu itu waktu itu saya berhusnudon sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya gak ngerti betul enggak itu masih belum menseleksi sejauh kayak Yaima Dutin cuma ketika tampil di sana ketika non-sewo Habib Taufik mencaci saya menyaksikan sendiri ada seorang penjual kacang yang merokok kemudian pengajian sampai berhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti bahkan sampai kalau kamu tidak mematikan rokokmu pengajian ini bubar saya prihatin ya Allah atas uang betul kacang akhirnya jauh jadi ini di masjid waktu itu di Ndoyong gitu jadi dia berdiri mungkin kayak tadi nabbing kemudian orang yang merokok jual kacang itu nggak ngerti jadi kan bagian dari yang ngaji hanya jualan kacang begitu saja pengajian saya ingin tahu rokokan kebal kebul nikmat kemudian itu di luar di luar pagar masjid jadi pagar kemudian halaman luas terus baru masjid jauh lah nah aku kaget waktu itu artinya begini ya Allah masalah sepili masalah rokokan apalagi bukan dari jamaah yang ngaji orang penjual kacang biasa kalau ada pengajian orang penjual balon penjual es penjual kacang sama-sama meramaikan kalau di kita kan enggak kita sambut ayo rame pengajian ayo ramekan semuanya ayo berbagi rezekian begitu nah itu gara-gara rokokan diusir nah sejak saat itu saya mengambil sikap sama kalau gak betul ini ini bukan panutan aku pindah aku harus selesai di situ sejak saat itu sama ulit saya enggak usah melurus merinding saya sangat bukan merinding lagi mangkel kepada perilaku yang seperti itu saya kecewa sekali waktu itu kalau saya yang dicaci mungkin berengas-berengas tapi seorang yang apa ya dari orang yang biasa yang gak ngerti anak aturan dilarang merokok dan segalanya hanya mengais rezeki dodolan kacang kemudian dicaci dari panggung yang semua matah mengarah kepada dirinya wah termasuk saya mungah ternyata dodolan kacang sambil merokok dimarai yang majulis ini tidak boleh merokok menjau rasanya ini mati rokok nah tembakku ini santara ini pasuruan termasuk di Indonesia di Indonesia itu dati kiai dari misal rokok dari dati kiai wih seneng kiai santara itu sampai ngopi sampai ngopi gara ngopi sama surga gak keseruan kita ini santai saja gamai itu betulnya santun Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya tentang menghargai orang menghormati orang kelemah lembutan menyayangi orang menyayangi apapun makhluknya Allah kita tidak boleh semena-mena seumama kita menasihati orang yang ya harus tentu seperti itu jadi tidak boleh kita menyakiti atau menyinggung perasaan orang karena ada konsekuensinya di yaumil hisab kita akan dihisab oleh Allah akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kita perbuat di dunia ini terima kasih tetap inkari harga mati nusantara milik kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum